hehehe sepertinya mbak can lebih kece masih aman orang ngetril ngetril kok insya Allah Masya Allah pagi ini syakil banget temen-temen Alhamdulillah sepeda lagi Assalamualaikum sama pagi temen-temen Alhamdulillah pagi ini sepeda lagi di jadwal kali ini gosnya deket aja karena waktunya terbatas ngikutin temen-temen besti Assalamualaikum pagi ternyata kecadak ya di bangsu peramanan temen-temen tak kirain ngebut ya tak kirain ngebut mbak can sama mbak Wina gimana mau pake selidak wih ternyata pagi ini ada yang berbeda temen-temen mbak Wina pake sepeda lipat nih kayaknya pengen najak-najak nyobain pake selidak nanti coba diuji mbak can sama mbak Wina pake sepeda lipat mbak can pakai sepeda lipat saya kira-kira nanjak SR gimana untuk yang pertama kali pake selidak saya juga pengen tau nih mbak Wina pake sepeda lipat nanjak yuk belok kanan mbak Wina pake sepeda lipat buat nanjak-nanjak dan saya pake mtb nya mbak Can nih coba dinaikin tit nya shifter oke hanya 8 speed loh hehehe sepertinya mbak Can lebih kece hehehe asli siap nah tanjakan pertama ini mbak Wina sama mbak Chandra nanjak apa ya kiri masih kece keliatan kedua masih aman yuk aman aman pertama kali ini nanjak pake selidak wah enteng banget ternyata hehehe masih aman hehehe ngunggung ku kagok li di api ya hehehe 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 Sisi keliatan tinggi hehehe pegang kesuapian kayak ini yang kecil hehehe hehehe mbak Chandra baru pertama kali pegang yang kecil-kecil kecil bannya kecil sepedanya hehehe hehehe kayaknya nanjaknya lebih santai ini daripada mtb iya keliatan dari badannya itu nggak ngoyol hehehe oh berarti harus kesali ya hehehe hehehe aduh awas kena racun tuh mbak panjalan kedua ini ditambahin satu gigi lagi mbak Mina nanjaknya satu lagi nah wesh karena ini agak tinggi sekitar 15% waktu saya tes kemarin terus enak ya pakai sepedanya mbak Chan wengeng hehehe hehehe yakin wuh keren ya asli hehehe 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 asli eh terasa feminim cocok ini kayaknya dibeliin sekali bagus ini hehehe 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 aduh ini mbak Chan sepeda saya mbak Mina pakai daun madison daun ion oh denver sorry sorry salah ajakan ketiga abaya giri tikungan tajam mbak Mina kayaknya memang hehehe santai hehehe hehehe kalau mbak cantuk kayak nggak ada bedanya yoke pakai sherry sama MTB itu tetap berasa seterang ya hehehe 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 masih aman hehehe saya dihapit tiki hehehe 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 fokus ke bawah pun fokus ke jalan ke semuanya hehehe ini tikungan tajamnya nah biasanya disini agak ngepush tapi kesiaman wohh masih sisa mbak Chan keren hehehe pakai yang 28 hehehe hehehe kuat ya aduh 28 ya ayo mbak aku ini buri leh mau nanjak Sinten hehehe hehehe aduh jangan 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 yuk terus nanjak yang jalur aman aja oke recovery dulu sambil turunan sambil istirahat oke sampai di pintu gerbang sambil joe hehehe katanya mbak Chandra antik pakai shelly hehehe tapi memang kecil katanya nanjak nanjak kuat nih temen temen apa dicoba sekalian ke Candi juga hehehe hehehe gak 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 jangan next time next time yuk simpan tenaga besok mau gubar oke belok kanan ke suatu dan wisata baru namanya apa itu ade ade pah oh iya sama candari wesee turunan spot hijaunya menikmati banget menikmati tuh mbak ade pah aku tuh mau pakai sepeda apa apa sih sepeda oh berarti ya memang kalau dilihat dari cara gue nya itu udah kelihatan sama aja itu gak ada bedanya hehehe tetep serang ya mbak Winanya dulu anak shelly terus punya MTB laman main MTB main shelly shellynya mau dijual akhirnya sekarang pakai hehehe ini gak di pakai tahun gak mau dijual iya kalau nanti dijual jembang dijual pakai aja hehehe jangan dijual ya mbak kasih ke mbak candra hehehe yo nanjak terakhir nanjak ini cukup lumayan sekitar 100 meteran oke habiskan saja mbak Winanya giginya hehehe nah ini pertarungan akbar nih mbak Winanya dan mbak candra nanjak pakai shelly pertama kali ke spot riyadi ke spot riyadi terus mantap tuh ada jeep masih aman orang ngetril ngetril kok insya Allah hehehe 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 miring ini lumayan miring nih yaa haa tinggal 10 meter lagi dapet datar hehehe hehehe yang depan masih bersih oke aman bentar lagi ketemu datar luar biasa gak ada ngeluhnya berarti aman ini hehehe 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 warmi up buat nanjak ke kalitalang pihak langon tuh jalurnya udah dilewat mana waduh RHS makanya ikut lah yaa ini informasi buat temen-temen pengen gue tanggal 14 KPS ngadain gobar ke kalitalang pihak langon aja jalurnya RHS hehehe gak ada yang tau entah jalur aman bluzuang atau apa hehehe ikut aja bebas peribad umum langsung gas terus tikung di al-naluntara ya oke ternyata Mbak Wina gak bisa berkata-kata setelah nanjak apalagi kalau dilewatin tanjakan Sinten lu waduh uh merapinya cerah ini wajib buat foto-foto dulu nanjak ke SR tuh kalau yang pertama kali atau yang pake shell itu ya gimana gitu rasanya hehehe oh asik ya betul memang sih kalau bobot memang lebih ringan dari MTB Mbak selisihnya sekitar 3 kg lumayan kayak gas tabung tabung gas iju gas iju Alhamdulillah akhirnya sampai juga di seperti ya di jam 6 lebih 2-3 lebih awal ini lebih pagi uh merapinya indah sekali tuh ada sedikit leduk whatsapp asik standarin apa langsung foto hehehehe selian guys selian selian ini Mbak Wina sama Mbak Chandra akhirnya sampai juga di Soekwariadi aman keringetan lu hehehe banyak keringetnya kalau gak salah hehehehe masya Allah pagi ini cukup syahdu temen-temen syahdu pengatmalakan kabutnya tipis-tipis bisa lihat candi bisa lihat merapi ini pagi ini tuh kabutnya sebelah timur sama matahari menyinar ini keren 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 sabtu pagi ini temen-temen istirahat dulu temen-temen sambil ngopi sambil ngeteh di spot riyadi hai si Alin orang keweri nanya itu pak ditusul pak widi nanjak spot riyadi ini mas depan Mbak Chandra Mbak Wina Mas Ali cerita dong gimana nanjak SR pake selin Mbak Chandra semakin cinta dengan Sally kak Yaya yakin nih besok bakalan nyobain lagi biasanya karena numpak Sally yuk oke 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 bisa dicoba agedakan lagi yang Mbak Wina pake Sally pokoknya berdua harus wajib ngeli iyalah nyobain Alhamdulillah jam 7 lebih 43 menit nih saya mau pulang bareng temen-temen Mbak Wina Mbak Chandra Pak Widi Mas Alif dan Mas Fuad 30 menit cukup ya pak olahraga yang penting seorang berkeringat betul nah bro gitu ya ini ya fast speed fast speed juga ini yang belakang yang 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 nah lagi yes kenapa lancar lancar mas ini gagap-gagap yang nunggu tanja nikmatin aja Mbak Chandra turunannya asik kok turunan pake Sally mas mas terus terus yo aman aman mas mas cocok besok beli hahaha Senin harga naik ini hahaha cari yang agak bermerek F&Hone lah hahaha mas mas remaja terus ya mas oke teman-teman sekian dulu podcast kita kaliin dari Sporyagini teman-teman dari Halo mbak iya dari teman-teman JBC mantap mantap ayo terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe like video ini semoga bermanfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kat